Assalamualaikum Wr Wb Jika kalian masih ingat, selama eskalasi konflik yang terjadi di penghujung 2023 sampai sekarang ini Rabu 31 Oktober 2023 adalah hari yang membawa angin segar bagi para pejuang Palestina di jalur Gaza Pasalnya, 4 hari sebelum atau tepat di tanggal 28 Oktober 2023 untuk pertama kalinya, Zionis Israel melakukan invasi besar-besaran dengan menurunkan puluhan ribu personil dan ratusan kendaraan militernya ke bumi Palestina akibat dari invasi Zionis tersebut Hanya dalam kurun waktu 4 hari, mulai dari tanggal 28 sampai 31 Oktober jumlah korban yang sebelumnya mencapai 7.100 jiwa naik secara drastis hingga menyentuh angka 8.100 jiwa Dikutip dari CNN, salah seorang pemimpin Brigade Al-Qasar mengaku bahwa dalam 4 hari itu, mereka harus berjuang sekuat tenaga menghadapi serangan Zionis dari 2 penjuru seperti di bagian utara Gaza yaitu Beit Hanun dan bagian tengah Gaza yaitu Burij Untungnya, di saat Israel melancarkan serangannya secara membabi buta kepada warga Gaza selama 4 hari di tanggal 31 Oktober, angin segar itu datang dari pasukan Houthi Yaman yang mendeklarasikan akan membantu pejuang Palestina melawan Zionis Israel Sejak deklarasi itu disampaikan dan disaksikan jutaan mata di dunia Houthi pun membuktikan dukungannya dengan melancarkan berbagai serangan kepada Zionis Israel Sebagaimana dikutip dari laman Amwatch Media, juru bicara Houthi yaitu Yahya Zari mengaku telah meluncurkan sejumlah rudal balistik, rudal jelajah, serta drone ke beberapa titik Zionis Israel di wilayah Palestina Serangan itu juga dibenarkan oleh media Israel dengan melaporkan bahwa jet tempur mereka telah menembak jatuh drone dari arah Laut Merah yang melewati sistem pertahanan udara mereka Yang tadi sangka-sangka berdasarkan laporan Amwatch Media, serangan drone yang digagalkan oleh Zionis tersebut adalah serangan ketiga Dimana dua serangan sebelumnya berhasil membombardir salah satu marka Zionis di kota Eilat Israel bagian selatan Lebih hebatnya lagi, sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina Houthi tidak hanya melekokan aksinya dengan menembakkan peluru-peluru artileri dari jarak jauh Namun pasukan yang memiliki slogan matilah Amerika, matilah Israel, terkutuklah Yahudi dan kemenangan bagi Islam itu Juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke Israel melalui jalur Laut Merah Pergerakan itu bisa dibilang merupakan perlawanan yang akan memberi dampak buruk bagi negara Zionis Buktinya, menurut pakar ekonomi seperti dikutip dari BBC Apabila penawanan kapal-kapal itu terus berlangsung, maka bahan bakar akan naik dan rantai pasok global akan terganggu Karena itu, beberapa hari terakhir di Januari 2024 Untuk mencegah agar pergerakan Houthi tidak semakin memberi dampak buruk bagi Zionis Negara-negara sekutu dalam hal ini Amerika dan Inggris terjun langsung ke Laut Merah dan melancarkan serangan ke daerah Yaman Yang mengejutkan, setelah mendapat serangan dari sekutu Israel Alih-alih menggendorkan bantuannya kepada Palestina Pasukan Houthi justru dikabarkan memiliki rencana lain Dengan menyiapkan puluhan ribu personil untuk berhadapan langsung dengan tentara Zionis di jalur Gaza Kabar itu muncul di salah satu rekaman video yang diunggah dalam sebuah kanal Youtube Hindustan Time Dalam video yang berdurasi kurang lebih 3 menit itu, kita diperlihatkan tayangan sekaligus narasi yang menyebutkan Jika Houthi bersiap berperang mati-matian melawan Zionis Israel Tak main-main Di video itu juga Hindustan Time mengeluarkan narasi Bahwa sebanyak 20 ribu personil Houthi telah menjalani training untuk berhadapan dengan tentara IDF Bahkan untuk memperlihatkan kesiapan Houthi melawan Zionis Israel 20 ribu personil cadangan itu melakukan sebuah parade militer yang diadakan di Provinsi Hajjah Yaman Para pasukan cadangan tersebut juga mengkonfirmasi kesiapan mereka Untuk berperang bersama Angkatan Bersenjata Yaman Dalam melawan Amerika maupun Inggris Andai para sekutu Zionis itu melindungi kapal-kapal Israel di Laut Merah Tak tanggung-tanggung pasca Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan Pembentukan operasi multinasional untuk mengamankan Laut Merah bersama Inggris, Baharan, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, dan Spanyol Kelompok Houthi berjanji akan menyerang kapal manapun yang bergabung dengan koalisi maritim yang dipimpin oleh Amerika Serikat Pembentukan 20 ribu personil cadangan ini bisa dibilang sebagai strategi Houthi yang sudah memprediksi Jika keterlibatannya dalam konflik Hamas Israel akan melibatkan negara-negara lain yang ada di dunia ini Memang tak bisa dipungkiri Jika dibandingkan dengan militer negara-negara barat dan Eropa Kekuatan militer Yaman berada jauh di bawah mereka Bahkan menduduki peringkat 3 dari bawah di antara militer yang ada di Timur Tengah Meski demikian, peringkat militer Yaman tersebut tak bisa dijadikan patokan Untuk mengukur seberapa besar kekuatannya saat bertempur Alasannya, seperti yang telah kalian simak sebelumnya Serangan rudal dan drone yang dilancarkan oleh Houthi Mampu membuat Israel memanggil Amerika serta Inggris untuk membantunya menyerang Yaman Berdasarkan informasi yang beredar Persenjataan Houthi terdiri dari rudal jenis Kod Type B dan C buatan Rusia Kemudian rudal jenis Soasong buatan Korea Utara Ada juga rudal Tochka, lalu rudal Kohher 1, rudal balistik Selzal 3, dan rudal C-802 Yang fungsinya sebagai rudal anti kapal permukaan Untuk personilnya, Houthi merekrut 60% dari mantan tentara Yaman yang setia kepada Ali Abdullah Saleh DW.com melaporkan pada bulan September 2019 Renat Mansur dan Peter Salisbury memperkirakan kekuatan mereka mencapai 200 ribu orang Dengan akses ke berbagai sistem persenjataan Mulai dari tank, kendaraan teknis, hingga peluru kendali anti-tank Yang tak kalah mengejutkannya Keberanian Houthi menghadapi Israel, Amerika, maupun negara-negara sekutu Zionis lainnya Dikarenakan adanya hubungan pasukan Yaman dengan negara terkuat kedua di Timur Tengah Yakni Iran Sebenarnya, hubungan Iran dan Houthi sudah terjalin beberapa dekade lamanya Akan tetapi, saat perang saudara antara Yaman dan Arab Saudi terjadi di tahun 2014 Hubungan keduanya semakin erat Dimana Iran sebagai pihak yang terus mengirim berbagai bantuan bagi warga Yaman Di tahun 2021, pasca berakhirnya perang saudara Iran fokus kepada Palestina dengan menjadikan Houthi sebagai pasukan froksi Atau kaki tangan dalam mebebaskan Palestina dari penjajah Zionis Untuk wujudkan itu, Iran mengirimi Houthi senjata serta teknologi dalam jumlah besar Mulai dari ranja laut, rudal balistik, rudal celaca, dan kendaraan udara tak berawat Hebatnya, setelah beberapa tahun menerima pasukan senjata dari Iran Saat sekarang ini, Houthi sudah menggunakan senjata buatan dalam negeri Yang tak kalah mematikannya dari senjata Iran Karena itu, tak heran Dikala Amerika dan Inggris melancarkan serangan ke wilayah Yaman Houthi sedikit pun tak merasa ketakutan Apabila mereka harus menghadapi kemungkinan terburuk Entah dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang Terlebih lagi, Yaman maupun Houthi bukanlah negara serta pasukan militan Yang baru terlibat dalam konflik Artinya, negara yang diculuki negeri seribu wali itu Tahu betul apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi musuhnya Salah satu contohnya, menyiapkan 20 ribu pasukan Seperti yang kalian simak di video ini Sahabat beriman Setelah mendengar persiapan Houthi menghadapi Israel maupun negara sekutu Zionis Coba tulis pendapat kalian Wallahualamissawab Wassalamualaikum Wr Wb